Kepada kembali, 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 kembali Kemudian kemarahan yang dilakukan Allah Allah juga bersumpah dengan menyeluruh waktu malam Kenapa? Karena keistimewaan waktu malam Oleh karena itu diantara sifat-sifat Habba Allah yang bertakwa Yang akan meraih surga Kenapa mereka meraih surga? Karena mereka memanfaatkan waktu malam Nah semuanya, sebagian dari waktu malam Terutama di sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Zarya Dalam taman-taman surga dan mata air surga Terus di ayat yang ke-17 dan ke-18 Dan kemudian menjadi rumah secapai di siang hari Tidak gairah Tidak Justru mereka adalah orang orang yang kuat di sini Apalagi di akhir waktu malam yang disebut dengan waktu sahar Ya kalau orang mau puasa makan di waktu tersebut Hidangan makanannya disebut sahur Ya jadi sahur itu hidangan makanan yang disangkap di waktu sahar Allah menyebutkan mereka memanfaatkan waktu sahar Makanya kalian bisa bangun tengah malam Kalian bisa juga bangun sepertinya malam Hal yang tidak, waktu sahar Waktu sahar tiap waktu 15 menit sebelum subuh Atau 20 menit atau 30 menit sebelum subuh Sifat orang orang yang bertakwa adalah Mereka gunakan waktu sahar tersebut dengan Memperbanyak istighfar Jadi pikir dengan istighfar yang terbaik adalah Di waktu sahar Jelas Sayangnya Allah bersama dengan Menyebut waktu malam karena Keistimewaannya waktu malam Ya Sampai Nabi SAW menyebutkan Aftur Salat Salat yang paling aftar Yang paling utama itu Salat Ya setelah yang wajib ya Salat yang aftar setelah yang kardu Yang lima wajib adalah salat panah Ya Bahkan salat panah itu menjadi kewajiban Bagi Rasulullah SAW Ya Ya Di surat Al-A'l-Zamil Ya'ilhamah Zammil Kumin layna illa qarinah Ini kata perintah Kumin layna illa qarinah Kumin layna illa qarinah Bahkan para saharatan juga wajib ketika itu Ya Kurang lebih satu tahun diwajibkan salat panah Kenapa Kenapa Karena Memang mereka butuh penguat Ya Di awal awal mereka memenuhi Islam Penuh cobaan Maka butuh penguat Ya Maka kalian ingin kuat agama kita Kuat akhidat kita Banyak salat malam Ibaratnya Kita ngecas Di malam hari Maka siang harinya sudah full Siap waktu kita Ya Siap dijalankan kutah atas Terjaga dan segera penyimpangan dan bisa sahabat Nah Makanya Salat malam itu Merupakan sarana Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan juga menghapus dosa-dosa kita Dan juga Berjaga Dari kemaksiatan Ya dari perbuatan kemaksiat Apalagi di zaman sekarang Banyak sekali sarana untuk kita Terjerumus pada maksiat Maka butuh sesuatu yang dapat mencegah kita darinya Diantaranya dengan melakukan Salat malam Kata Nabi SAW Wa'alaikum Dikiyam ilai Fa'inahun Dakbussalihi Qabla Kenalah kalian Mengatuhkan qiyam ilai Ya Salat malam Terhancur Karena sesungguhnya Salat malam itu terbiasa Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita adalah orang yang Ya Kukulkan dosa-dosa kita Dengan salat malam Ya Ma'ikidya'awitir Yang tiga rokaat Atau mulai dari satu rokaat Ya Dan juga akan Mencengah Dari perbuatan maksir Alhamdulillah Alhamdulillah Dari perbuatan maksir